Banda Narkotika Nasional atau BNN menggerbek sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Narkoba disembunyikan di dalam karung-karung jagung. Penggerbekan ini dilakukan di Cikokol, Tangerang, Banten. Petugas BNN mengeluarkan karung-karung yang berisi jagung yang diangkut truk yang baru tiba di gudang beras itu. BNN menemukan sabu di dalam karung jagung tersebut, namun ada kemungkinan terdapat narkotika jenis lainnya yang disembunyikan di dalam karung. Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari menyatakan, 6 orang telah diamankan dalam kasus ini. Menemukan satu tempat yang berbentuk gudang, yang kita curigai itu adalah gudang penyimpanan narkoba yang dikamuflase dengan toko penjualan beras. Kemudian tadi pagi, kita melakukan penyelidikan lebih mendalam dan ternyata ada satu truk yang cukup besar berhenti di sini dan menurunkan muatannya berupa karung jagung. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap karung jagung tersebut, ternyata kita temukan narkoba jenis sabu. Dan berapa jumlahnya, apakah sabu saja, ini belum selesai, sekarang masih dalam proses. Namun kita perkirakan ratusan kilogram. Nah saat ini sudah kita temukan kurang lebih 120 kilogram. Hingga berita ini diturunkan, BNN telah menemukan 120 kilogram narkoba dan diperkirakan jumlah tersebut bisa bertambah. Tim TV One mengabarkan.